Intro Assalamualaikum pemirsa Apakah kalian masih setia mencari kebenaran di dunia maya? Pedulikah kalian-kalian Bahwa para ahli nuklir dunia Pada hari Kamis 23 Januari kemarin Telah merevisi jarum Domsday Clock Ke posisi 20 detik lagi Lebih dekat menuju gelap gulita Pengumuman penetapan Domsday Clock tahun 2020 ini Mungkin yang paling istimewa dibanding tahun-tahun sebelumnya Karena tidak hanya dihadiri oleh para ahli nuklir Dan anggota dan ketua Dewan Eksekutif Buletin of the Atomic Scientist yang mantan Gubernur California Jerry Brown Ketua Dewan Pengurus dan mantan Menhan Amerika Serikat William Perry Tapi bahkan juga dihadiri oleh mantan Sekjen PBB Bang Kimun dan mantan Presiden Irlandia Mary Robinson Hadirnya semua tokoh penting dunia tersebut Sepertinya mencerminkan betapa makin dekatnya kita dengan situasi dunia yang super gawat Seakan kiamat Apa itu jam kiamat? Jadi gini pemirsa Jam kiamat alias The Domsday Clock Adalah sebuah jam simbolis Yang dibuat oleh para ilmuwan Untuk mengingatkan Seberapa dekat manusia dengan kiamat Yang dikiaskan dengan waktu tengah malam Apabila dilihat dari ilmu pengetahuan Para ilmuwan menyesuaikan jam kiamat dengan dinamika potensi yang mengancam bumi Para ahli nuklir percaya Bahwa akibat perang nuklir adalah nuklir winter Atau adduhon Jadi jika waktu makin mendekati tengah malam Alias gelap Berarti ancaman terhadap bumi semakin besar Hehehe Udah pada nikah belum? Untuk apa jam kiamat dibuat? Ya untuk menakut-nakutin kalian lah Hahaha Jam kiamat pertama kali diciptakan oleh para ilmuwan pada tahun 1947 Atau dua tahun setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Jepang Dalam Perang Dunia Kedua Pada tahun 1947 Kiamat diramalkan sejauh tujuh menit dari tengah malam Para ilmuwan saat itu merancang jam kiamat Guna memperingatkan publik terhadap bahaya senjata nuklir Pada awalnya Pada awalnya jam kiamat yang menggantung pada dinding kantor buletin di University of Chicago Yang hanya menggambarkan ancaman perang nuklir global Namun sejak tahun 2007 Jam tersebut juga mencerminkan perubahan iklim Dan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan Yang dapat menimbulkan bahaya yang tidak dapat diatasi Misalnya seperti makin banyak bencana perubahan iklim global Yang diakibatkan dari konsumsi terus menerus dari bahan bakar fosil Dan penyakit-penyakit mematikan dari virus Seperti virus corona yang terjadi di China baru-baru ini Jadi setiap tahunnya para ilmuwan berkumpul Untuk membahas bagaimana waktu yang akan ditentukan untuk jam kiamat ini Jadi tiap tahun waktunya berbeda-beda pemirsa Dan kebetulan di tahun ini Ditetapkan kiamat kurang dari 100 detik lagi Karena sudah terlihat tanda-tanda peperangan nuklir antar Rusia dengan Amerika Serikat Penetapan waktu pada jam kiamat tiap tahunnya Jam kiamat ini selalu berubah Bisa maju, bisa mundur setiap tahunnya 1949 Empat menit lagi Uni Soviet juga menguji bom atom pertamanya Menandakan awal mula perlombaan senjata nuklir Tahun 1953 Satu menit lagi Amerika Serikat dan Uni Soviet Sama-sama menguji perangkat termonuklir satu sama lain selama sembilan bulan Ini merupakan waktu terdekat dengan tengah malam sejak peluncurannya Tahun 1963 Dua belas menit lagi Amerika Serikat dan Uni Soviet Menendatangani parsial tes Bantreati Membatasi pengujian nuklir atmosferik Amerika Serikat dan Uni Soviet Bekerjasama dan menghindari konfrontasi langsung Dalam konflik regional Seperti krisis di Suez tahun 1956 Yang memungkinkan para ilmuwan Soviet dan Amerika Untuk berinteraksi Tahun 1968 Tujuh menit lagi Dengan adanya perang regional Perang Vietnam meningkat Perang enam hari terjadi pada tahun 1967 Dan perang Indo-Pakistan 1965 berlangsung Parahnya Perancis dan Cina Dua negara yang belum menandatangani parsial tes Bantreati Sama-sama memperoleh dan menguji senjata nuklir masing-masing 1972 Dua belas menit lagi Amerika Serikat dan Uni Soviet Menendatangani S.A.L.T. Satu Atau Strategic Arms Limitation Treaty Dan Traktat Peluru Kendali Anti-Balistik 1984 1984 Tiga menit lagi Peningkatan lebih lanjut Dari perlombaan senjata antara Amerika dengan Uni Soviet 1991 Tujuh belas menit lagi Amerika Serikat dan Uni Soviet Menandatangani Traktat Pengurangan Senjata Strategis Ini merupakan waktu yang paling lama Menuju tengah malam sejak awal peluncuran 2007 Lima menit lagi Uji peluru kendali Korea Utara Ambisi nuklir Iran Penekanan baru Amerika Pada peralatan militer senjata nuklir Kegagalan mengamankan bahan nuklir Secara memadai Dan kemunculan sekitar 26 ribu senjata nuklir Di Amerika Serikat dan Rusia Terus menerus Beberapa ilmuwan mengkaji bahaya-bahaya Mengancam peradaban Mulai menambahkan perubahan iklim Dengan prospek pemusnah nuklir Sebagai ancaman terbesar bagi umat manusia 2010 Enam menit lagi Kerjasama seluruh dunia Untuk mengurangi persediaan nuklir Dan membatasi efek perubahan iklim perjanjian Newstart diratifikasi Baik oleh Amerika Serikat Maupun Rusia Dan berbagai negosiasi lebih lanjut Untuk mengurangi persediaan nuklir Kedua negara Jadi tugas kita adalah menyadarkan Menyadarkan Amerika Menyadarkan dunia Bahwa kita berada 100 detik sebelum Doomsday Kata mantan gubernur California Berusia 81 tahun itu menyimpulkan Mantan presiden Irlandia Robinson Kemudian mengangguk dengan pelan Untuk membenarkan apa yang dikatakan Brown itu Ya 100 detik sebelum Doomsday Gumamnya Di tengah hadirin yang tertawa Detik Ya kita telah tunjukkan pada Anda Bahwa kita juga tidak tahu Apa yang sedang kita bicarakan Ada-ada bukti kuat yang mendasari Mengapa kita punya masalah ini Ini jelas lebih serius daripada menit Ini adalah detik Terima kasih telah menonton!